Pemirsa kebijakan jam operasional di Kabupaten Batanghari kembali diatur. Pengaturan jam operasional tersebut disebabkan Jalan Bajubang Tempino yang masih dalam tahap perbaikan. Akibat masih rusaknya beberapa ruas Jalan Bajubang Tempino yang menjadi jalur khusus Batubara, kini kebijakan mengenai jam operasional kembali diatur. Dalam pengaturan tersebut, Sopir Batubara melintasi Jalan Bajubang Tempino dari pukul 18.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian dari pukul 21.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 3 waktu Indonesia Barat bisa melintasi jalur Jambi Muara Bulian. Pengaturan jalur ini bisa berubah disebabkan kondisi jalan yang masih dalam tahap perbaikan. Kanit Turjawali saat lantas Polres Batanghari Ibda Arisman mengatakan bahwa saat ini ada kebijakan yang tentatif dalam pengaturan jam operasional Batubara dan mobil CPO di Kabupaten Batanghari. Dalam kebijakan tersebut, semua Sopir sudah mengetahui. Dikatakan Kanit, kebijakan ini dilakukan untuk mengurai kemacetan yang sering terjadi. Dalam pengaturan jalur khusus Batubara, para satuan lalu lintas di Batanghari belum memiliki kendala. Hanya saja sering terjadi penumpukan kendaraan. Untuk CPO saat ini masih ada juga yang belum mengetahui jalur yang sudah diubah. Namun jika mereka melanggar kebijakan ini akan diputar arah. Kita dari jam 6 sore sampai jam 21.00, jalur Batubara dan CPO kita arahkan melalui kulian Pia Bajubang. Terus dari jam 21 sampai jam 03.00, kita perbolehkan imitasi layar kulian Pemayung. Kemudian dari mulai pukul 3 sampai ke 06.00, kita alihkan kembali ke arah Bajubang dan arah ke Pemayung kita tutup. Ini semua kita lakukan untuk mengurai kemacetan, jangan sampai ada penumpukan kendaraan baik CPO maupun Batubara. Sejauh ini untuk kendala yang terlaksinya tidak ada. Cuma karena kita mulainya pukul 18.00, dari mulai ke 18.00 itu untuk sopir Batubara itu sudah mulai menumpuk. Jadi untuk mengurai kemacetan, anggota yang berada di pos BBC juga turun ke lapangan untuk melakukan pengaturan.